Rahasiasi baju perak jilid 10 tamat. Tengah mereka kegilaan itulah mendadak terdengar suara berdentum keras. Tuyung masih dapat mengendalikan diri, seketika ia sadar bahwa itulah suara pintu gerbang gudang itu tertutup, cepat-cepat ia memperingati Tianqi terus berlari ke arah pintu. Tapi sudah terlambat karena pintu gerbang yang besar terbuat dari pintu baja tebal itu sudah tertutup rapat dan dikunci dari luar. Betapapun tinggi lekangnya juga jangan harap dapat keluar dari gudang harta ini. Keruan kejut dan takut mereka berdua bukan buatan, tanpa peduli lagi akan semua harta. Pusaka yang menyilaukan metu itu, bergegas mereka berlarian kian kemari mencari jalan keluar. Setengah harian mereka berputar-putar, hanya ditemui di pinggir sebelah sana ada sebuah jendela yang dirajeki besi baja besar tak mungkin dapat digeser atau diputuskan. Saking lesu dan kecapaian akhirnya mereka melosoh duduk di lantai, harapan satu-satunya adalah kalau ada orang masuk lagi mengambil atau menyimpan harta kemari baru ada kesempatan melarikan diri. Tak tersangka semalam sudah lewat, pintu besi itu masih terkunci rapat. Begitulah nanti punya nanti sampai hari kedua waktu hari sudah hampir maghrib, Tianqi tidak kuat lagi dia bergelantungan di atas jendela menanti orang lewat, terpaksa mereka harus coba-coba menempuh bahaya. Ternyata harapan mereka ini tidak tersiasia, harap punya harap terlihat seorang dayang tengah berjalan pelan-pelan mendatangi. Tak peduli segala akibatnya lagi segera Tianqi berseru memanggil, Cici. Cici dayang itu menjadi heran dan takut serta celingukan, dilihatnya sekelilingnya tiada bayangan seseorang, terang dia curiga akan salah pendengarannya atau mungkin disangka diganggu genderwo. Maka Tianqi lantas berseru lagi lebih keras, di sini. Hayaku di atas jendela. Sekarang dayang itu mendengar tegas, berputar tubuh kepalanya mendongak memandang ke arah tempat Tianqi. Kontan Tianqi berseru memuji dalam hati, eh, molek benar dayang ini, masih muda lagi paling banyak berusia 7-18, bertubuh langsing dan montok menggiurkan. Semula dayang itu mengunjuk kejut dan heran, sorot matanya rada-rada takut. Tapi di lain saat Tianqi melihat bola matanya itu berputar-putar entah tengah memikirkan apa. Besar juga nyali dayang kecil ini. Apakah yang tengah dipikirkannya? Demikian batin Tianqi. Mungkin dia tengah berpikir perlukah dia memanggil orang lain. Tianqi menjadi gelisah damdiam dijemputnya sebutir mutiara lalu dipersiapkan, begitu melihat dia lari segera akan disambitnya dan merobohkannya. Namun setelah ditunggu sejenak, agaknya dayang itu sudah bertekad bulat, bukan pergi malah datang menghampiri di bawah jendela, bukan takut dan khawatir sebaliknya wajahnya mengulung senyum riang. Tak terkendali Tianqi menjadi tegang sendiri, jantungnya berdebur keras. Setelah dekat di bawah jendela, dilihat sekelilingnya tiada seorang pun, lalu dia membesarkan hati maju semakin mendekat, kini jarak mereka sudah dekat hanya teraling rajak besi di atas jendela itu, lapat-lapat terendus oleh Tianqi bau wangi di sanggul kepalanya, serta melihat lebih tegas betapa cantik jelita dayang ini. Watak Tianqi memang bergajul dan bangor, terlupakan olehnya bahwa dirinya tengah terkurung di tempat bahaya, dengan termangu-mangu ia pandang wajah nan elok ini, sampai lupa untuk bicara. Dayang itu tertawa manis, katanya, kau ingin aku menolongmu keluar bukan? Melihat orang begitu pintar dan cerdik, girang hati Tianqi, sahutnya cepat, ya, ya benar. Aku yang rendah Tio Tianqi dengan seorang kawan kesalahan masuk ke tempat terlarang ini, harap Cici suka mengulur tangan menolong kami keluar, sungguh tak terhingga terima kasih kami. Harap tanya siapakah nama Harum Cici? Dayang itu tertawa lagi, katanya, aku Sikkim bernama Ling, tidak sukar aku menolongmu keluar, tapi kau harus memenuhi permintaanku dulu. Sungguh tak duga bahwa orang bisa mengajukan syarat, cepat dia menyahut, bagus, bagus sekali. Asal Cici dapat menolongku keluar dari sini, apapun syaratnya, pasti aku dan sahabatku itu akan melulusi. Kim Li Ing memberitahu kepada Tianqi bahwa dia sebenarnya berasal dari luar perbatasan di utara. Di rumahnya masih ada ayah bundanya serta beberapa kakaknya. Ayah dan kakaknya itu pandai bermain silat. Dua tahun yang lalu kebetulan waktu ayah dan para kakaknya itu keluar, tiba-tiba Li Ing diculik oleh orang jahat terus dibawa masuk ke pedalaman sini, dijual kepada seorang pedagang besar dijadikan pelayan. Kebetulan tahun itu gadis keluarga hartawan itu kena terpilih oleh petugas kerajaan harus dimasukkan ke istana menjadi dayang di Kraton, karena berat ditinggalkan anak gadisnya, akhirnya Li Ing lah yang menjadi korban untuk menggantikan gadis majikannya, sejak saat itu dua tahun sudah berselang dirinya menjadi dayang di Kraton ini, ayah serta keluarganya di luar perbatasan itu masih belum mengetahui akan jejaknya ini. Syarat yang diajukan ialah supaya Tianqi suka mengirim kabar kepada ayahnya, dengan kepandaian silat ayah dan para saudaranya yang lihai itu, dia percaya dirinya pasti dapat ditolong keluar dari Kraton yang membelenggu hidupnya ini. Tanpa banyak pikir lagi segera Tianqi menyanggupi. Li Ing berjingkrak girang, terus berlari pergi. Dengan gelisah dan kurang tenteram Tianqi dan Tuyung menanti. Sampai hari menjelang tengah malam, baru terlihat Kim Li Ing mendatangi, dari balik lengan bajunya dikeluarkan sebilah cundrik yang tipis bagai kertas, sekali aris saja jeruji besi sebesar ibu jari kaki itu dengan gampang kena diputuskan seperti memotong tau, terbukalah luang untuk keluar melarikan diri. Tersipu-sipu Tuyung dan Tianqi mengemasi dua buntalan besar, dipilihnya benda-benda yang paling mahal dan indah, lalu dengan kedua buntalan besarnya itu mereka bolos keluar dari lubang jendela itu. Malam-malam itu juga mereka kempit pula Kim Li Ing terus dibawa keluar istana, dengan kepandayan ginkang yang sempurna itu mudah saja mereka melarikan diri dari lingkungan Kraton yang terjaga ketat itu. Mereka insaf bahwa pihak kerajaan pasti akan tahu bahwa gudang harta kerajaan kebobolan dan pasti akan mengadakan penggeledahan besar-besaran, maka mereka bertiga lantas cepat-cepat tinggalkan kota raja. Terlebih dulu mereka pendam barang-barang curian dari gudang harta istana raja itu di ruang bawah tanah di bawah puncak gunuleng bekas markas besar Sogah Pang dulu. Lalu memenuhi permintaan Kim Li Ing mengantarnya ke luar perbatasan. Kim Li Ing pernah berkata bahwa ayah serta para engkohnya adalah tokoh-tokoh silat kenamaan di luar perbatasan, tinggi ilmu kepandayannya. Tian Ki bertanya tentang nama serta asal-usul perguruan ayah serta engkohnya itu, tapi Kim Li Ing mandah tertawa saja. Waktu sampai di luar perbatasan, mereka menginap pada suatu rumah makan, di sana Tian Ki terlalu banyak minum arak sehingga mabuk, di bawah penerangan cahaya pelita, terasa dalam pandangan Tian Ki betapa cantik moleknya Kim Li Ing, timbulah nafsu wirahi hendak memperkosa si gadis suci ini. Siapa tahu Kim Li Ing adalah gadis suci keturunan dari keluarga Lus, meskipun cantik tapi hatinya tabah dan bersikap dingin terhadap rayuan Tian Ki, saking tak tahan lagi Tian Ki melolos pedang hendak memaksanya, karena tak sudi ternoda akhirnya diagigit lidah sendiri untuk bunuh diri. Bersama Tuyung, Tian Ki baringkan tubuh Kim Li Ing di bawah ranjang terus tersipu-sipu tinggal lari supaya tidak meninggalkan jejak dan takut diketahui orang. Siapa aduga baru saja mereka keluar dari penginapan itu, di tengah jalan mereka berpapasan dengan enam laki-laki berseragam hitam. Satu di antaranya begitu melihat Tian Ki segera berseru kejut, Yah, bukankah Chuan ini adanya? Seorang tua di antara mereka segera maju menyapa, Chuan penolong yang berbudi. Lohu adalah Hak Liyong Kim Tai dari luar perbatasan, inilah lima orang putra duaku. Kami mendapat kabar bahwa Chuan penolong katanya berada di sini. Maka aku orang tua yang bodoh segera membawa kelima putraku ini berkunjung kemari untuk menyatakan banyak-banyak terima kasih akan pertolongan Chuan terhadap putri bungsu. Kami itu habis berkata terus membungkuk tubuh. Bermula Tian Ki berdiri terlongong-longong saking kaget, dasar cerdik dan banyak akal, segera ia menduga bahwa mereka adalah ayah serta para engkoh dari Kim Lee Ing itu yang telah menyambut datang. Lama sudah ia pernah dengan kebesaran nama Hek Liyong, Naga Hitam, Kim Tai sebagai tokoh silat yang paling disegani di luar perbatasan utara. Orangnya jujur bersikap gagah perwira, tapi sepak terjangnya sukar diselami, kadang-kadang lurus tapi juga suka nyeloweng. Senjata tombak pendek bercabang serta senjata rahasia aneh itulah yang telah mengangkat nama serta disegani kaum persilatan. Karena ilmu silatnya yang lihai itu, banyak tokoh-tokoh silat dari aliran hitam atau putih banyak yang gentar dan segan menghadapi gembong kenamaan ini. Diam-diam Tianqi mengeluh dalam hati, mengapa tidak sebelum peristiwa ini terjadi dia mengetahui bahwa Kim Lee Ing ternyata adalah putri tunggalnya, sekarang kesalahan besar telah terjadi kira bagaimana baiknya. Dalam keadaan yang terdesak dan serba susah ini, terdengar Naga Hitam Kim Tai berkata lagi, Putri Ku Lee Ing telah tertolong oleh Tuan, betapa besar budi kebaikan ini, kita ayah beranak takkan melupakan selama-lamanya. Harap sukalah memberitahu dimanakah kiranya sekarang putriku itu berada. Bukan menjawab dengan kata-kata mendadak Tianqi malah rangkapkan kedua jari tangan kanannya secepat kilat dan tiba-tiba meluncur menutup tenggorokan Kim Tai. Kejadian yang mendadakan serangan keji ini sungguh mengejutkan kelima putra Kim Tai itu, mereka berteriak kejut dan sampai kesima. Di saat kedua jari Tianqi hampir menyentuh badan orang, tiba-tiba timbul rasa penyesalan dalam menak Tianqi, maka dari serangan tutukan ia ganti menjadi tamparan, hanya terpaut serambut saja tangannya menyerempet liwat. Sementara itu, untuk menghindar diri Naga Hitam Kim Tai doyongkan atas tubuhnya ke belakang, dengan susah payah ia lolos dari lobang jarum ini, namun demikian angin tamparan Tianqi yang tajam itu cukup membuat tenggorokannya tersumbat sementara dan terasa kulitnya pedas. Tanpa memberi kesempatan mereka bergerak turun tangan, sekali berkelebat Tianqi kembangkan ilmu ringan tubuhnya yang lincah dan aneh itu, sekejap mati saja tahu-tahu bayangannya sudah menghilang dari pandangan orang banyak. Demikian juga seonteng asap mengembang tuyong juga melesat pergi mengintil di belakang Tianqi. Mereka terus lari kembali ke tiok kehcang, di sini mereka mengeram dan sembunyi sekian lamanya. Sampai permulaan tahun yang lalu, saking iseng terkenang oleh Tianqi dan tuyong akan barang-barang yang mereka simpan dan sembunyikan di bawah tanah di bawah gedung bobrok keluarga Sokoh Pang itu, sore hari itu mereka sampai di Kilem, secara kebetulan dilihatnya Putri Litihau yang bernama Li Hangqi diajak ibunya pergi sembah yang dikelenteng. Sudah lama Tianqi mendengar akan kecantikan Li Hangqi, sekali pandang lantas ia mengakui bahwa kecantikan Li Hangqi memang melebih keelokan Nisi Hu Jin, kontan berkobar lagi sifat-sifat bangornya yang sudah sekian lama ini terpendam. Malam hari itu Tianqi lantas menyusup ke dalam gedung kediaman Li Tihu. Di bawah cahaya pelita dilihatnya betapa eloknya Li Hangqi ini, berusia muda masih perawan lagi. Teringat akan usia sendiri yang sudah mulai menanjak pertengahan, seketika timbul suatu perasaan dan angan-angan aneh dalam benaknya. Teringat olehnya bahwa putra tunggalnya Tianyi sekarang sudah menanjak dewasa, usianya juga sembabat dengan gadis remaja ini. Jodoh Tianyi kelakmana mungkin bisa memperoleh istri yang rupawan dan agung seperti Li Hangqi ini. Terbalik dengan sepak terjang kebiasaannya, tak tega dia memetik kuncup bunga yang sedang mekar ini, terasa rendah dan kerdil dirinya ini bila dibanding dengan seng putri yang kecantikannya melebih geda dari ini. Seumpama kodok-budok merindukan rembulan, tak berani lagi ia menambah dosa untuk menodai badan Li Hangqi yang suci bersih. Usia Tianyi putra tunggal yang diakui sebagai adiknya itu sudah hampir 20, tiba saatnya untuk dicarikan jodoh, apapula jeleknya ku culik Li Hangqi ini untuk ku jodohkan kepada anakku itu. Demikianlah setelah ia bertekad mengambil keputusan malam itu juga dia culik Li Hangqi dari gedung Litihu terus dibawa ke puncak Gunuling. Mungkin memang sudah takdir Tuhan bahwa perbuatan dosa serta kejahatannya yang sudah bertumpuk-tumpuk sekian banyak ini harus dia tebus dengan kematiannya. Hari itu sungguh jelek nasibnya, malam itu dia berpisah dengan Tuyung dan seorang diri melakukan pekerjaannya. Li Hangqi dimasukkan ke dalam sebuah kantongan besar terus dipanggulnya sampai gedung Bobrok Markas Besar Sokoh Pang dulu, tujuannya adalah membawanya masuk untuk disembunyikan di ruang bawah di dalam perigi itu. Di luar taunya sejak kematian putrinya dendam dan geram sekali naga hitam Kim Tai dan kelima putranya itu, dengan tekun mereka menyerapi dan mencari tahu jejak Tianqi. Malam itu siang-siang mereka sudah menunggu dan mengatur rencana untuk menanti kedatangannya. Demikian juga Hai Si Ing murid tunggal Tianqi ternyata juga telah menyusul tiba di puncak Gunuling itu karena dia mencurigai sepak terjanggulnya yang nyeleweng itu. Seorang diri akhirnya Tianqi tidak kuat bertahan di keroyok enam orang, dia mati konyol di bawah tangan ke enam orang berkedok hitam itu, saking benci dan dendam mereka terhadap Tianqi, sengaja dengan senjata mereka yang aneh itu mereka mencacah hancur seluruh tubuh Tianqi, serta meninggalkan catatan yang menerangkan segala hal yahwal tentang peristiwa yang telah terjadi ini. Itulah cerita panjang yang dituturkan Tuyung kepada Tianyi di dalam ruang bawah tanah itu. Tak lupa diterangkan juga oleh Tuyung akan sepak terjangnya sejak kematian Tianqi semua adalah demi kebaikannya. Persis benar dengan keterangan yang diberikan oleh Hun Tai Sian Chu kepada Tianyi tempoh hari. Setelah cerita Tuyung habis, mereka duduk berhadapan, merenung dan termangu, Tuyung tahu bahwa pikiran Tianyi sedang kacau, maka dia bungkam tak bicara lagi. Diambilnya lagi. Arak simpanannya untuk diminum dan dihabiskan sendiri. Selang sejenak dilihatnya Tianyi masih terpekur dalam pikirannya, Kedua pipinya merah membara, timbulah rasa kasih sayangnya terhadap putra sahabatnya ini. Harus diketahui bahwa hubungan Tuyung dan Tianqi sedemikian akrab melebih persahabatan orang lain. Perhatian Tuyung terhadap Tianqi memang lain dari yang lain. Kalau dikata Tuyung menjadi bayangan atau duplikat Tianqi memang tidak berkelebihan. Sekarang Seng Puset Tio Tianqi si Buddha hidup sudah mati, Maka Tuyung lantas mengalihkan perhatiannya terhadap Tianqi kepada Tianyi, Dipikulnya tanggung jawab keselamatan Tianyi ke atas pundaknya sendiri. Terdengar Tuyung berkata halus, Tianyi, semua pengalaman dan kejadian yang lalu sudah kututurkan kepadamu, Kau tidak menyalahkan aku bukan. Hatiku gelisah dan pikiran kacau balau perasaan beku lagi, Seolah-olah hidupku ini tiada sandaran lagi, Besar tekadku untuk menyelimuti dosa serta kejahatan yang telah diperbuat oleh ayahmu. Bersama itu aku inginkah sukses, Luntang Lantung Tian kemarin mengatur tipu daya serta membunuh orang, Perbuatan itu tak mungkin tercegah dan kenyataan sudah berlarut, Memang harus kuakui bahwa tindak tanduku itu agak kelewat batas berhenti sebentar, Lalu sambungnya. Lagi, tapi, apapun yang telah kulakukan itu adalah untuk kebaikanmu, Untuk kebaikanmu suara Tuyung sampai gemetar sembar. Tianyi lantas berpikir, Persis benar akan keterangan Hun Tai Sian Chu, Meskipun sepak terjang Tuyung ini rada nyeleweng, Hakikatnya memang untuk kebaikan dirinya. Sudah tentu tak enak hatinya untuk membencinya selalu, Karena pikirannya ini hatinya menjadi sedikit lega dan air mukanya juga mulai tenang lagi. Tuyung tahu bahwa Tianyi sekarang sudah dapat memaklumi isi hatinya, Tiba-tiba bangkit semangatnya, Katanya tertawa, Sekarang semua sudah beres. Kau sudah tahu semua duduk perkara ini. Kini ilmu silatmu juga sudah maju pesat setelah digembleng, Biarlah kuajarkan juga ilmu riasku serta ginkanku kepada kau. Tentang pelajaran senjata rahasia yang mengandung bisa itu terserah kau mau mempelajari. Mengandalkan pandayanmu sekarang cukup sebagai bekal untuk malang melintang di dunia persilatan, Kau harus mewarisi tanggung jawab dan cita-cita ayahmu sebelum ajal, Kau harus muncul di Kangau dengan baju perak serta pedang emasnya itu, Lakukanlah Dharma Bakti bagi sesama manusia untuk kesejahteraan masyarakat umumnya. Sungguh tak kira sedemikian besar simpatik dan penghargaannya terhadap perasaan. Tian Ih tunduk diam tanpa mengeluarkan suara. Kata Tuyung lagi, Honggi sangat mencintai kau, Entah di mana dia sekarang berada. Namun bagaimana juga aku akan membantu kau mencarinya sampai ketemu, Kau juga tidak perlu sungkan dan rikur-rikur lagi. Secepatnya kalian harus segera melangsungkan perjodohan ini, Supaya lega dan terhibur hatiku. Semua harta benda dalam ruangan ini ku serahkan kepadamu sebagai mas kawin kalian kelak Supaya dapat hidup bahagia dan sentosa. Melihat orang tetap membisu, Tuyung juga membisu sebentar, Lalu berkata pula memancing, Apakah kau masih berminat hendak menuntut balas bagi ayahmu? Keenam orang berkedok itu adalah si naga hitam Kim Tai Serta anak-anaknya yang sangat kenamaan di luar perbatasan sana. Sekarang kalau kau berminat menuntut balas, Segampang kau membalikan tangan. Tian Ih melengak tanyanya, Apa maksudmu ini melihat pancingannya berhasil membuat Tian Ih buka mulut, Girang hati Tuyung, Ujarnya sambil tertawa, Keenam orang ayah beranak itu begitu kebentur di tanganku, Ternyata sedemikian tidak berguna, Sedikit aku menipu saja, Lantas aku dapat mengurung mereka bersama. Sekarang kalau kau berniat membunuh mereka, Seumpama kau menangkap kura-kura dalam belanga, Gampang sekali tanpa ada perlawanan. Dan aku tanggung pasti mereka pasrah saja kau penggal kepalanya, Setelah berkata ia bergelap tertawa. Saking heran dan tidak mengerti, Tian Ih bertanya, Dalam hal ini aku masih belum dapat ambil keputusan, Apakah aku harus menuntut balas terhadap mereka? Benar seru Tuyung sambil bertepuk tangan. Pendapatku sama dengan kau, Meskipun mereka ayah beranak telah membunuh ayahmu, Tujuannya adalah menuntut balas akan kematian Kim Li Ing yang tidak berdosa itu. Betapa juga tindakan mereka adalah benar dan harus dimaklumi. Dan yang terpenting dan harus dipuji, Mereka mengantar pulang Li Hang Gi ke kilam tanpa kurang suatu apa. Maka, waktu aku mengatur jebakan mengurung mereka, Untuk membunuh mereka juga hanya sekali kerja saja. Tapi selamanya setiap tindak tanduku tentu ku perhitungkan sebelumnya. Seperti kau, Aku ragu-ragu haruskah aku turun tangan, Sekian lamanya aku tidak kuasa ambil keputusan, Begitulah sampai berlarut hingga sekarang. Tian Ih berpikir, Omongannya ini memang dapat dipercaya. Menurut cerita Hun Tai Sian Chu bahwa meskipun dia terlalu sumbar menyebar maut sehingga menimbulkan banyak kematian, Namun yang dibunuh olehnya itu rata-rata adalah gembong silat jahat yang memang sudah setimpal dengan perbuatannya. Berpikir sampai di sini tiba-tiba teringat olehnya akan Chiu Hau, Segera ia bertanya gugup, Pamantu, Di mana bankah senghut Chiu Hau sekarang? Panggilan Pamantu ini membuat hati Tuyung Syur Girang bukan kepalang, Wajahnya berseriria, Sahutnya, Tian Ih, Kau tidak usah khawatir, Aku tidak membunuhnya. Karena khawatir dia menceritakan kejelekan ayahmu kepada umum, Maka ku gebah dia dengan berbagai ancaman yang menakutkan itu, Sehingga dia tidak enak makan, Tidak bisa tidur, Selalu dalam kekhawatiran. Chiu Hau betul-betul seorang baik, Sampai sekarang belum pernah dia mengatakan tentang rahasia-sia itu. Maka aku tidak bisa membunuhnya, Tapi ku kurung dia di suatu tempat yang terahasia. Kata Tian Ih, Apa dikurung bersama Kim Tai ayah beranak? Tuyung manggut-manggut, Katanya, Tidak salah. Mereka ku kurung di satu tempat, Di gunung Bucioksan yang terletak tidak jauh dari Semho. Dulu bersama ayahmu aku pernah menemukan sebuah lembah yang terbentuk oleh alam, Maka kali ini aku tipu Kim Tai dan putera-puteranya masuk ke dalam lembah itu. Demikian juga ku antar bangkas Senghut Chiu Hau masuk ke sana, Lalu pintu masuk ke lembah itu ku tutup dengan batu-batu gunung, Biarlah mereka hidup berdikari dalam lembah yang serba ada itu. Tian Ih heran, Tanyanya, Kalau dalam lembah itu sedemikian subur serba ada dengan segala hasil makanan, Pastilah mereka masih dapat hidup di sana. Lalu bila aku ke sana dan turun tangan dalam keroyokan ke enam orang itu masakan aku dapat menang. Sebaliknya Paman bilang bahwa untuk membunuh mereka segampang membalikan tangan, Bagaimana keterangan ini? Tuyung memberi penjelasan, Tian Ih, Kau hanya tahu satu tidak tahu yang lain. Lembah, Yang ku katakan itu belum pernah dijamah oleh jejak manusia, Keadaannya juga sangat aneh, Terutama sumber air yang mengalir di sana, Meskipun bening dan jernih sekali sampai dapat melihat dasarnya, Malah berbawa wangi lagi. Tapi sekali orang meneguknya kaki tangan lantas terasa lemas tak bertenaga, Sampai kerjaan yang rada berat juga tidak mampu dilakukan lagi, Apalagi bergebrak dengan orang. Ketujuh orang itu kukurung di dalam lembah itu, Kalau sampai sekarang mereka masih hidup, Betapapun mereka harus minum air jernih itu. Kalau toh kaki tangan mereka tidak bertenaga lagi, Masa masih kuat melawan kau yang bertenaga baru. Tapi setelah ku pikir-pikir, Baik juga kau pergi ke sana melepas mereka keluar. Terutama Chio Hao memang harus dilepas, Yang terang kau sekarang sudah mengetahui segala seluk-beluk pangkal peristiwa itu. Kalau kau bertemu dengan dia, Tolong kau beri penjelasan kepadanya tentang kedudukanku yang serba sulit, Betapapun minta dimaafkan. Tentang Kim Tai dan putra-putranya terserah kepada kau mau bunuh atau melepasnya. Tian I berkeputusan hendak menuju ke lembah di gunung Bucioksan itu untuk menolong Chio Hao. Lalu bagaimana dia harus membereskan Kim Tai serta putra-putranya? Dia belum dapat ambil kepastian, Biarlah ke sana dulu dan bekerja mengikuti situasi dan keadaan setempat. Begitulah mereka berhadapan makan minum sambil ngobrol panjang lebar, Malam itu mereka menginap dan tidur di ruang bawah tanah itu. Besok pagi Tuyung membangunkan Tian I, Katanya, Aku sudah menyelidiki keluar, Para kesatuan Bayangkari dan Sotilong kakak beradik serta yang lain-lain sudah mengundurkan diri, Sekarang di atas bukit ini tiada seorang pun jua. Inilah kesempatan terbaik bagi kau turun gunung. Teringat oleh Tian I akan gadis berkabung itu, Tanyanya, Pamantu, Bagaimana dengan nona silo itu? Chuyung menyahut, Entah sudah pergi atau mertamu di Sogah Pang. Gadis sayu itu adalah putri Tunggal Lo Leong dengan isi hujin. Dulu waktu aku dan ayahmu berada di Kim Hoan Kau, Dia masih gadis kecil mungil. Sekarang telah dewasa dan sedemikian besar. Dia berkabung atas kematian ibunya itu, Kedatangannya ini juga untuk mencari si baju perak terang yang dituju adalah aku dan ayahmu. Mungkin samar-samar dia sudah dapat merabah sebabmu Sebab kematian ibunya itu tersangkut pelaut dengan kita berdua, Namun menurut dugaanku dia masih belum tahu jelas menyeluruh. Mengapa ayah duplikatnya itu mendadak hilang, Lantas ibunya bunuh diri. Tidaklah heran kalau dia berdaya hendak memeriksa peristiwa ini. Berhenti sejenak lalu katanya lagi, Kali ini lokasi yang jin dan kamrat-kamratnya itu mungkin sudah terbasmi habis. Tapi tuyung atau si baju perak palsu yang kena tertawan oleh mereka itu pasti akhirnya ketahuan. Ini hanya soal waktu saja, saat itu tentu akan menimbulkan keributan besar. Lebih baik kau lekas-lekas meninggalkan tempat ini, Siapa tahu mereka akan balik ke atas sini melakukan pemeriksaan lagi, Sekilas ia melirik ke arah Tian Ih, Lalu ujarnya menggoda, Tian Ih kenapa kau ini terkenang dan kepincut pada gadis silo itu bukan? Dulu bapakmu jatuh cinta pada ibunya, Hahaha. Cepat-cepat Tian Ih membantah, Mana aku ada niat begitu, Harap paman tu jangan terlalu banyak sangka. Cuyung tersenyum saja tanpa berkata-kata lagi. Mendadak teringat oleh Tian Ih tentang keterangan Hun Tai Sian Chu bahwa ibu kandungnya. Katanya masih hidup dan sehat walafiat, Maka cepat-cepat ia bertanya, Paman tu, Dimanakah sekarang ibu berada? Cuyung tertegun, Matanya memantulkan rasa kejut dan ragu-ragu, Menatap tajam ke arah Tian Ih. Melihat Tio Tian Ih menanti jawabannya dengan penuh harap dan cemas, Tuyung menggeleng. Tian Ih menjadi gelisah, Tahu dia bahwa pasti masih ada rahasia apalagi di belakang ini, Maka desaknya lagi, Paman tu, Lekas beritahu, Dimana ibu berada? Cuyung tetap geleng kepala, Katanya, Tidak bisa. Aku tahu belum saatnya, Sekarang aku memberitahu rahasia ini. Saking gugup Tian Ih menarik lengan Tuyung, Desaknya, Mengapa? Apakah ibuku tidak mau menemui aku atau tidak mau mengakui aku sebagai anaknya lagi? Tuyung berkata sabar, Bukan begitu. Aku tahu bahwa dia sangat memperhatikan kau, Sangat sayang kepadamu. Tapi sekarang belum saatnya mengakui kau karena terbentur oleh sesuatu yang harus dirahasiakan, Kalau belum tiba saatnya, Bagaimana juga belum dapatku jelaskan kepadamu. Sikap Tian Ih menjadi lesu dan kecewa, Tuyung merasa tidak tega, Maka bujuknya, Tian Ih, Sekarang tugasmu harus pergi ke bucioksan dulu, Lakukanlah apa yang harus kau kerjakan. Akan tiba satu hari kalian ibu dan anak bertemu dan berkumpul kembali. Dan lagi aku malah berani pastikan bahwa saat itu tidak lama lagi. Meskipun ibumu belum dapat mengakui kau, Tapi diam-diam beliau memperhatikan dirimu, Baik-baiklah kau pergi melaksanakan tugasmu itu. Setelah segala urusanmu selesai kita bertemu di Huntaisan. Dari atas dinding Tuyung mengambil sebuah kantongan kulit, Dikatakan bahwa isinya adalah bahan-bahan obat untuk rias. Lalu secara singkat Tuyung memberi pelajaran tentang merias diri secara setadarnya yang paling gampang lalu menyerahkan kantongan kulit itu. Dipesannya Wanti-Wanti kalau menghadapi bahaya dan sulit meloloskan diri, Tiada halangan mengandal obat-obatan itu merias diri untuk menyelamatkan diri. Tian Ih tidak enak menampi kebaikan yang diberikan ini, Dia menerima sambil mengucapkan banyak terima kasih. Setelah hari menjelang petang, Secara diam-diam mereka berdua keluar dari ruang di bawah dalam perigi itu terus berpisah di bawah gunung. Waktu lewat di Soekahpang, Jauh-jauh terlihat keadaan markas besar itu terang-benderang, Diduganya bahwa para petugas dari Istana Raja itu pasti masih berada di sana, Untuk menghemat waktu dan supaya tidak menimbulkan banyak kesukaran, Ia lewati saja perkampungan besar itu terus berlari-lari kencang. Betapa juga Soe Tiong yang gagah perwira dan berpambek kesatia, Serta Soe Hoan si gadis lincah yang simpatik itu akan selalu terkenang dalam sanubari Tian Ih. Apalagi bila teringat pengalaman malam di dalam gedung bobrok duduk berdekatan bersama Soe Hoan tempoh hari itu, Seolah-olah baru saja terjadi belum lama ini, Sampai Tian Ih merasa seperti hatinya dikili-kili. Demikian juga Putri Nisi Hu Jeng itu, Walaupun mengenakan pakaian berkabung yang sederhana, Namun tidak mengurangi kecantikannya. Malam itu di dalam gedung bobrok di puncak Gun Uling itu, Sengaja dia melindungi Tian Ih, bagaimana mungkin dia bakal dapat melupakan ini. Pikir punya pikir, lantas terbayang dan terkenang akan Li Hang Gi, Terasakan olehnya bagaimana juga dia tidak boleh menyanyiakan kebaikan serta cinta kasih Hang Gi. Terhadap dirinya, secepatnya aku harus menolong Chiu Hao U keluar, Lalu kembali ke Huntai dan bersama Tuyung pergi mencarinya. Waktu terang tanah, Tian Ih menyewa sebuah kereta keledai untuk menggantikan kedua kakinya. Segera kereta keledai itu berlari kencang menuju ke kersidenan Sam Ho yang terletak di Provinsi Hopak. Perjalanan cukup jauh ini memakan waktu beberapa hari. Siang hari itu Tian Ih tiba di Sam Ho, tiada kesempatan bagi Tian Ih untuk pulang tilik keluarga. Setelah mencari tahu letak gunung Bu Chiok San, cepat-cepat ia beranjak ke sana. Sampai di Bu Chiok San Tian Ih harus berputar kayun menjelajah ke sana kemari mencari lembah kambing yang diceritakan oleh Chiu Yung itu. Setengah harian sudah tanpa mendapat hasil, Yang ditemui adalah alas pegunungan atau batu-batu cadas yang meninggi dan menjulang menembus angkasa. Saking kewalahan akhirnya ia turun gunung mencari perkampungan dan tanya pada para petani atau penebang kayu. Tapi semua yang ditanya pasti menggileng kepala dengan ketakutan, serta menjawab tidak tahu. Apa boleh buat akhirnya Tian Ih gunakan uang peraknya untuk menyogok, baru akhirnya ia mendapat keterangannya letak lembah kambing yang dicarinya itu. Waktu Tian Ih sampai tempat yang dituju memang betul pintu masuk ke dalam lembah sana tersumbat oleh sebuah batu gunung yang sangat besar. Tian Ih harus kerahkan seluruh tenaganya untuk menggeser batu besar itu. Setelah batu dapat disinkirkan Tian Ih lantas menyelingap masuk, pandangannya menjadi terang dan nyaman, dihadapannya terbentang sebuah dataran rendah yang subur menghijau, di sekelilingnya dipagari dinding batu gunung yang tinggi, sehingga lembah ini menyerupai sebuah baskom besar. Di kejauhan sana serombongan kambing tengah asyik makan rumput di pinggiran sungai. Membelakangi dinding batu sebelah kiri adalah rumpun sebuah hutan kayu siong, sedemikian subur dan lebat daun-daunnya bak secarik gambar di atas kertas. Dalam lembah tidak kelihatan adanya jejak manusia, secara diam-diam Tian Ih menggermet maju terus melesat masuk ke dalam hutan. Terdengar di sini burung berkicau bersahutan dengan ramainya, bau harum kembang merangsang hidung, tanpa terasa badan lantas segar dan bersemangat. Waktu ia angkat kepala hampir saja ia berseru kaget, terlihat di tengah hutan sana dibangun sebuah gubuk yang terbuat tanyaman daun kering. Di depan pekarangan rumah tampak duduk dua orang tengah bercakap-cakap, salah seorang di antaranya adalah bangkas senghut ciu hau, sedang seorang yang lain adalah seorang kakek yang berjambang lebat, dapatlah diduga bahwa kakek tua ini pasti si naga hitam kim tai itu. Sesaat sulit bagi Tian Ih mengambil keputusan kera bagaimana ia harus mulai bekerja, sekali berkelebat ia sembunyi di balik pohon di belakang mereka. Terdengar mereka tengah bercakap-cakap dengan suara lirih, dan lesu serta tak bertenaga. Kata kim tai, saudara ciu, si baju perak itu sungguh kejam dan licik, dia menipu dan mengurung kita di tempat semacam ini, sampai ilmu kepandayan juga lenyap tak berguna lagi, hidup merana dengan tanpa tenaga begini sungguh menyiksa dan mengenaskan. Ban keh senghut ciu hau menghela nafas, sahutnya, persoalan lain sih aku tidak peduli, hanya menurut peruntunganku, saat ini sudah menjelang bulan empat. Ketahuilah bahwa pada bulan empat yang akan datang ini di kalangan Kango bakal terbit gelombang keonaran besar yang dirasyat. Peristiwa ini sudah lama bersemi dan tinggal tunggu waktu saja. bagaimana juga aku harus cepat-cepat dapat pergi ke sana untuk mencegah bencana yang bakal terjadi ini. Karena ini hanyalah suatu kesalahpahaman saja, sampai kedua belah pihak harus naik pitam dan harus bertempur mati-matian, latar belakang duduk peristiwa ini hanya aku seorang yang mengetahui. Kalau aku dapat menyusul tiba tepat pada waktunya mungkin masih dapat mencegah timbulannya bencana besar itu. Terdengar Kim Tai sinaga hitam dari luar perbatasan itu menghiburnya, saudara ciu. Sekarang kenyataan kau terkurung di sini, lebih baik kau tidak memikirkan segala urusan tetek bengek yang tidak mungkin kau dapat campur tangan lagi. Coba ingin ku tanya julukanmu sebagai si Buddha hidup penolong berlaksa keluarga, entah sudah berapa banyak umat manusia yang telah kau tolong jiwanya, akhirnya kau sendiri harus mengalami siksaan lahir batin di sini. Ini menandakan bahwa Tuhan tidak bermata dan kurang adil. Lebih baik kita tidak usah repot-repot dan menguaktirkan segala urusan orang lain. Anak sin, ambil makanan kemari. Terdengar seseorang mengiakan dari dalam gubuk kriot itu lantas terlihat seorang pemuda berjalan keluar sambil membawa daging, buah-buahan serta air minum. Derap langkahnya sangat berat, padahal daging dan buah-buahan serta minuman yang dibawanya itu tidak begitu banyak, tapi agaknya sudah menghabiskan seluruh tenaganya. Segera terlihat pula seorang pemuda memburu maju membantu membawakan buah-buahan itu. Melihat keadaan ini, diam-diam Tianyi terperanjat, sungguh lihai benar air jernih dalam lembah kambing ini. Kedua pemuda itu terang adalah putera-putera Kim Tai. Menurut Tuyung bahwa kaki tangan mereka sudah lemas tak bertenaga memang bukan bualan belaka. Tampak Kim Tai angkat cangkirnya terus ditenggak habis, ujarnya sambil tertawa getir, walaupun sudah tahu bahwa air ini rada aneh, tapi kita bertujuh terpaksa harus meminumnya juga. Tuhan oh Tuhan, kasihanilah hambamu ini. Si baju parak yang durjana itu, kenapa tidak jatuhkan tangan jahatnya sekalian menamatkan hidup kita? Tak tertahan Chiu Hao menghela nafas panjang, ujarnya, saya umpama harus mati sih aku tidak takut. Tapi aku khawatir akan kejadian yang bakal terjadi di pertengahan bulan empat itu, karena kedua belah pihak adalah sama sahabatku yang paling akrab. Bagaimana mungkin aku dapat berpeluk tangan dan berlega hati? Kim Tai bertanya, Siapakah sahabatmu itu dia bukan lain adalah Hun Tai Sian Chiu Ieng? Tian Ih berjingkat kaget mendengar keterangan ini. Tak terkira olehnya bahwa Hun Tai Sian Chiu ternyata sudah berjanji dengan orang hendak bertempur menentukan mati hidup. Kenapa aku tidak mengetahui tentang hal ini? Kejadian ini sungguh luar biasa, maka Tian Ih pusatkan perhatiannya mendengarkan penjelasan Chiu Hao selanjutnya. Selanjutnya, kiranya Hun Tai Sian Chiu Ieng adalah sahabat Chiu Hao U sejak masih kanak-anak, waktu masih muda mereka adalah tetangga, tak jauh dari kediaman mereka masih terdapat sebuah keluarga yang mempunyai putra sebaya dengan mereka, pemuda itu adalah Kisan Tai Hiap Kibing yang kenamaan itu. Mereka bertiga sering bermain bersama, diam-diam Chiu Hao U dan Kibing sama-sama mencintai U Ieng. Tapi Kibing lebih tampan dan gagah, maka Chiu Hao U tahu diri dan mundur teratur, diam-diam ia pujikan dan berdoa akan terangkapnya perjodohan mereka. Tapi puluhan tahun kemudian setelah mereka bertiga menanjak dewasa, mereka mulai berkelana di kalangan Kangou. Setelah berpisah Kibing masih berusaha mengejar-ngejar U Ieng. Tapi entah mengapa U Ieng masih belum mau menikah dengan dia. Beberapa tahun berselang, pada suatu hari tiba-tiba Kibing datang mencari Chiu Hao U, melihat wajah temannya ini rada pucat dan kurus, Chiu Hao U bertanya kenapa. Kibing menerangkan bukan saja U Ieng sudah tidak menghargai persahabatan mereka yang berlangsung puluhan tahun itu, sekarang malah mencintai seorang begal tunggal yang banyak dosanya. Dia bertanya dan minta pendapat Chiu Hao U bagaimana. Chiu Hao U merasa dalam hal ini U Ieng yang bersalah, betapapun Chiu Hao U masih merasa simpatik dan sangat memperhatikan keadaannya, pendek kata besar harapannya bahwa U Ieng bisa menikah dengan Kibing. Sekarang setelah mendengar dia tersesat malah kepincut dengan seorang penjahat besar, hatinya menjadi khawatir, bersama Kibing mereka mencari U Ieng untuk membujuknya. Waktu sampai di tempat tujuan karena hari sudah berlarut malam, maka mereka ambil putusan untuk bicara besok pagi saja. Tak kira malam itu juga si penjahat besar yang dicintai U Ieng itu mendadak berkunjung datang. Di atas mukanya ada bekas goresan luka bacokan senjata yang dalam dan masih merembeskan darah segar. Malah kelima jari tangan kirinya juga terpapas buntung. Dia berkata, bahwa semua luka-lukanya itu diderita karena pengorbanannya sebagai imbalan cinta kasihnya terhadap U Ieng, maka dia sengaja melukai diri sendiri sebagai tanda betapa dalam dan suci cintanya terhadap Seng kekasih. Sebaliknya dia tanya kepada Kibing, kalau Kibing juga mencintai U Ieng, mengapa tidak berani menunjukkan pengorbanannya untuk membuktikan cintanya? Tak kala itu Kibing kena dibikin gusar, tanpa banyak omong lagi segera ia lolos pedang terus menabas buntung tangan kiri sendiri. Kontan darah segar memancur dras dari lengannya, saking kesakitan dia kelengar. Untung masih ada Chiu Hao yang segera menolong dan memberi bantuan, baru jiwanya itu dapat diselamatkan. Sedang si penjahat besar itu mandah menjengek dingin terus tinggal pergi. Hari kedua bersama Chiu Hao, Kibing menahan sakit menemui U Ieng. Secara terang-terangan di hadapan U Ieng ia nyatakan cintanya dengan menabas buntung lengan kirinya ini sebagai bukti akan ketulusan cintanya itu, ditandaskan lagi bahwa rasa cintanya tidak akan kalah mendalam dan suci dari si penjahat besar yang banyak dosa dan kotor itu. Chiu Hao juga ikut membujuk dari samping, dia mengharap mereka berdua bisa rukun menjadi suami istri. Tak duga U Ieng menyangkal keras bahwa dia ada maksud dengan Kibing, juga diterangkan bahwa dia belum pernah mengadu kera kompetisi semacam itu untuk memperebutkan cinta mereka. Ditandaskan pula bahwa dia sudah bertekad hendak menikah dengan si penjahat besar itu. Dikatakan bahwa perasaan serta hubungannya dengan Kibing tidak lebih sebagai persaudaraan belaka lain tidak. Gara-gara Kibing sendiri yang terlalu gampang mengobral cinta sehingga bisa terjadi kesalahpahaman ini. Saking gusar Kibing sampai kelengar jatuh pingsan sekali lagi Chiu Hao harus menolong dan mengusungnya pulang. Sejak saat itu, dari rasa cinta berbalik ia merasa dendam terhadap U Ieng. Setelah U Ieng menikah dengan penjahat besar itu, lalu Kibing mengasingkan diri kekisan, di sini ia memperdalam kepandayan dengan tekun belajar dan menggembeleng diri. Ia sesumbar bahwa tangannya buntung karena dipermainkan oleh U Ieng ia bersumpah hendak mengutungi sebelah lengan U Ieng juga baru bisa terlampiasa rasa dendamnya ini. Seumpama air dan api permusuhan kedua belah pihak semakin mendalam, akhirnya diputuskan pada pertengahan bulan 4 ini akan diadakan adu kepandayan dihuntesan untuk menyelesaikan pertikaian ini. Beberapa lama berselang sejak peristiwa itu terjadi, secara kebetulan Chiu Hao malah dapat membongkar kejadian salah paham ini. Tak lain adalah karena si penjahat besar itu yang membuat gara-gara dia pandai ilmu rias, luka di mukanya serta buntungnya kelima jarinya itu adalah palsu dan pura-pura belaka. Terang gamblang bahwa Kibing telah kena dikibuli sampai mengorbankan sebuah lengannya secara sia-sia. Sebaliknya dia masih salah paham dan menuduh bahwa semua ini adalah permainan U Ieng melulu, lalu mendendam dan ingin menuntut balas. Tapi pernikahan Hun Tai Sian Chiu U Ieng dengan si penjahat besar itu juga tidak membawa akibat yang baik, karena sifat si penjahat sukar dirubah, tanpa bekerja dan luntang-luntung menanam dosa, tak mau mendengar nasihat U Ieng lagi, saking putus asa akhirnya U Ieng putuskan hubungan suami-istri dan tinggal pergi mengasingkan diri. Memang sejak ditinggal pergi seng istri penjahat besar itu terketuk hatinya, ia sadar akan dosanya dan berusaha memperbaiki, untuk suatu masa yang tidak panjang dia memang dapat mengendalikan diri, tapi watak manusia memang sukar dikendalikan, akhirnya dia melakukan pula kejahatan dua yang sampai mengakhiri jiwanya. Sampai di situ cerita Chiu Hau, mendadak Kim Tai bertanya, Saudara Chiu, menurut ceritamu itu aku dapat menebak sebagian, bukankah orang dalam ceritamu itu adalah yang kita bunuh? Cepat-cepat Chiu Hau ugoyangkan kedua tangannya, serunya gugup, Saudara Kim, kita sebagai kaum kesatria harus mengutamakan kebijaksanaan dan cinta kasih serta berani menghadapi kebenaran. Sekarang orang itu sudah mati, kejelekannya di masa yang lalu lebih baik, jangan diungkat-ungkat lagi, sudahlah tak usah membicarakan soal itu lagi. Kim Tai juga tidak bilang apa lagi, ia menunduk sambil menghela nafas panjang. Di lain pihak, Tian I sampai mengalirkan keringat dingin mencuri dengar dari tempat sembunyinya. Bukankah cerita yang diperbincangkan itu adalah pengalaman ayahnya yang menggunakan kepandaya ilmu Rias Pamantu untuk mengelabui dan menipu Ki Santai Hiap sehingga dendam dan bermusuhan dengan Hun Tai Sian Chu Ui Eng? Terang dalam pertikaian dulu itu Tio Tian Ki telah menggunakan kering licik untuk menipu Ki Bing sampai dia bisa mempersunting Hun Tai Sian Chu. Hai ya! Bukankah Hun Tai Sian Chu Ui Eng adalah ibu kandung Tian I sendiri, setelah direnungkan dan dianalisa secara menyeluruh akhirnya Tian I sadar akan seluruhnya. Benar, untuk menghadapi tantangan Ki Santai Hiap Ki Bing, pertempuran seru yang sulit menentukan siapa bakal menang dan asor ini, ada kemungkinan dia sendiri yang bakal tertimpa bencana, untuk tidak membuat Tian I sedih sengaja dia tidak atau belum mau mengakui hubungan sebagai ibu beranak ini. Berpikir sampai di sini terasa hatinya mendeluh dadanya terasa seperti dipukul godam. Sekarang hanya satu ingatan merangsang dalam otaknya, aku harus segera kembali ke Hun Tai Sian untuk bertemu dengan ibu. Sekonyong-konyong terdengar seseorang berteriak, Ayah, Paman Chiu, lekas kalian kemari, lihatlah pintu lembah ini sudah terbuka. Tampak di ambang pintu lembah sana para putra Kim Tai berlari merubung maju sambil berjingkrak-jingkrak. Kim Tai menggenggam tangan Chiu Hao, lapat-lapat terlihat kedua matanya mengalirkan air mata kegirangan, bibirnya juga bergerak-gerak, suaranya terdengar gemetar dan sumbang, Saudara Chiu, akhirnya kita akan hidup bebas pula. Tapi entahlah apakah si baju perak sendiri yang telah datang? Selain dia tiada orang lain yang mengetahui lembah kambing ini siapa lagi yang mau ke sini demikian kata Chiu Hao. Mungkin dia mulai insaf dan menyesal maka mau melepas kita. Saudara Kim ada beberapa patah kata ingin ku sampaikan. Setelah kalian keluar dan setelah kepandayan kalian pulih, permusuhan dengan si baju perak itu rasanya juga harus dihapus sampai di sini saja, tak usah kau mengejar jejak pembunuh itu lagi, urusan bunuh-membunuh pasti tiada akhirnya dan kedua belah pihak pasti akan jatuh korban secara sia-sia, apakah faedahnya? Naga hitam Kim ta'i manggut-manggut, sahutnya, Saudara Chiu, memang aku bermaksud demikian, ai, pengalaman hidup dalam lembah kambing ini selama hidup ini takkan dapat ku rupakan. Sekarang aku merasa semua sudah berubah, tidak seperti dulu atau ingin menang sendiri sudah padam dalam dadaku. Sejak saat ini kita sekeluarga terhitung lunas bermusuhan dengan pihak si baju perak. Kelak asal dia tidak mencari perkara kepada kita, kita tidak akan menempurnya. Di tempat sembunyinya Tian'i mengangguk-angguk dan bersyukur dalam hati, ia berkeputusan untuk tidak mengunjukkan diri saja biar mereka keluar lembah dan pulang senin diri sendiri. Setelah sampai di luar lembah, dari kejauhan Tian'i melihat ketujuh orang itu ambil perpisahan, seorang diri Chiu Haou putar ke selatan menuju ke Kanglam. Sedang menaga hitam membawa anaknya menuju ke utara. Tahu bahwa tenaga Chiu Haou belum pulih dan khawatir dia berjalan lambat, setelah sampai di jalan raya, Tian'i lantas menyewa sebuah kereta terus diberdal ke depan waktu lewat di pinggir Chiu Haou tanpa banyak kata terus disambarnya saja tubuhnya lantas diseret masuk ke dalam tenda kereta. Memang tenaga Chiu Haou belum pulih begitu diseret masuk ke dalam kereta. Kejutnya bukan main, sedikitpun dia tidak mampu membela diri, setelah melihat Tian'i baru dia merasa lega dan bersyukur. Di dalam kereta inilah mereka menerangkan segala galanya, dipesannya kusir kereta untuk menjalankan keretanya secepat mungkin. Di dalam kereta itulah Tian'i membantu penyembuhan Chiu Haou dengan tenaga dalamnya. Karena perjalanan jauh entah sudah berapa kali mereka ganti kereta, meskipun begitu juga telah banyak membuang waktu, waktu mereka hampir tiba di Hun Taishan sudah tepat jatuh pada pertengahan bulan 4. Keruan gugup dan gelisah mereka berdua bukan main. Entahlah apakah kisantai Hiap Ki Bing betul-betul menepati janjinya meluruk ke Hun Taishan tidak. Untung hari itu seluruh tenaga dan lewekang Chiu Haou sudah pulih kembali, tanpa menunggang kereta lagi segera mereka kembangkan ginkang dan berlari secepat terbang. Jantung Tian'i serasa sudah hampir melonjak keluar dari rongga dada. Setelah melewati jembatan tali gantung itu, lantas bangkas senghut Chiu Haou merasakan firasat jelek. Dipesannya Tian'i supaya tidak menerjang masuk secara gegabah, mungkin saat itu Hun Taishan Chiu dengan kisantai Hiap sudah saling geberak, kedua belah pihak adalah tokoh silat kelas wahid, waktu berhadapan mengadu kepandayan sekali-kali pantang diganggu atau direcoki sehingga kaget. Maka sambil berjinjit kaki berdua mereka memasuki Hun Tiong Hek, dari luar samar-samar telah terdengar suara beradunya senjata tajam serta terlihat berkelebatnya sinar pedang yang berkera depan. Saking gelisah Tian'i bersiap menerjang masuk hendak membantu ibunya, untung bangkas senghut Chiu Haou keburu mencegahnya, katanya dengan nada berat, Tian'i, jangan sembrono, bila ibumu melihatkah sedikit meleng atau terpencar perhatiannya mungkin akan mengalami bencana, betapapun kita harus hati-hati bertindak. Tanda petik. Sambil berkata-kata lirik itu mereka sudah tiba di ambang pintu Hun Tiong Hek, tampak seorang perempuan dengan membekal sebilah pedang panjang berpakaian serba putih berdiri tegak membelakangi pintu, dia bukan lain adalah murid Hun Taishan Chiu Chia In Hun adanya. Tampak wajah Chia In Hun pucat pasi, air matah berlinang di kelopak matanya, begitu melihat kedatangan Tian'i bersama Chiu Haou segera ia datang menghampiri lalu memberitahu dengan suara tertekan, sudah bertempur selama dua hari tiada yang kalah atau menang, babak pertama mengadu lewakang, lalu ilmu pukulan dan ginkang, sekarang sedang menjajal senjata rahasia dan babak terakhir nanti adalah mengadu ilmu pedang. Aku sangat khawatir, tidak berani bersuara juga tidak bisa turun tangan membantu. Terpaksa aku menonton saja di sini seorang diri, sekarang kalian telah tiba cobalah cari daya upaya untuk melerai mereka. Sementara itu Tian'i dan Chiu Haou sudah melihat di tengah pelataran Hun Tiong Heksana Hun Tai Sian Chu tampak mengenakan pakaian ringkas yang agak pendek, tangannya membekal pedang dan tengah menempur seorang laki-laki pertengahan umur dengan serunya. Memang kit santai hiap kibing buntung sebelah lengan kirinya, lengan bajunya yang panjang melambai-lambai tertiup angin, sedang tangan kanan menyekal sebilah pedang yang berkilauan menyilaukan mata. Tatkala mana dalam gelanggang tengah bertempur dengan sengitnya, masing-masing memusatkan segala daya upaya serta semangat dan perhatiannya untuk mengalahkan musuh, sedikitpun mereka tidak hiraukan siapa-apa yang telah datang ke tempat gelanggang pertempuran ini. Terlihat Hun Tai Sian Chu mengacungkan batang pedangnya ke atas, dibarengi dengan sinar pedang yang berkilauan itu beruntun ia menusuk beberapa kali, jurus serangan semacam ini sungguh sangat ganas dan aneh serta cepat luar biasa. Tapi kepandayan kisantai hiap kibing ternyata juga bukan olah-olah hebatnya, meskipun hanya berlengan satu, tapi pedang di tangan kanannya itu bergerak sedemikian lincah dan hebat juga, tampak dengan jurus Tokpi Hoasan, lengan tunggal membelah gunung Hoa, pedangnya memacok turun dari atas, namun sampai di tengah jalan mendadak ia rubah pula dengan jurus Tong Chu Paihut, anak kecil menyembah Buddha, gerakan dari atas ke bawah lalu menyontek ke atas lagi ini sekaligus telah memunahkan serentetan serangan Huntai Sian Chu yang hebat itu, maka terdengarlah berdentingnya suara senjata beradu sehingga memercikan lelatu api. Dari gerak adu kekuatan dan kelincahan ini jelas sekali bahwa luekang dan kepandayan silat kedua belah pihak sama-sama kuat dan setanding, sukar ditentukan siapa menang dan asor. Begitulah gebrak selanjutnya terus terjadi serang-menyerang dengan serunya, sekejap mati saja dua puluhan jurus telah lewat. Terlihat sinar dan hawa pedang telah berkelebatan menyambar-nyambar membumbung tinggi, lapat-lapat terdengar suara guntur di antara deru angin yang keras, nyata bahwa pertempuran kali ini sudah mencapai puncak yang paling dasyat dan susah dipisahkan lagi. Sekonyong-konyong terlihat sinar pedang Huntai Sian Chu melesat tiba memotong dengan sebuah gerak bundaran terus langsung menusuk ke arah dada. Kibing berkelit miring sambil melangkah maju setindak, terpaut serambut saja pedang lawan hampir mengenai tubuhnya. Bertepatan dengan inilah Huntai Sian Chu melesat lewat dari sampingnya, mendadak menggunakan ketika badan mereka berdekatan ini, kedudukan kakinya ia robah melintang miring terus sengaja menumbuk tubuh lawan. Betapapun Kibing tidak mengira kalau lawan dapat bergerak begitu lincah, kedudukan kakinya menjadi sedikit goyah, di mana sebelah kakinya terhuyung maju ke kanan tinggal kaki kiri yang menumpang seluruh tubuh, ia berusaha membalikan ujung pedangnya untuk menyodok ke belakang. Tapi menggunakan kesempatan sedikit goyah kedudukan kakinya itu Huntai Sian Chu sudah kembangkan ilmu pedangnya sampai berpetakan sekuntum bunga pedang terus memapas ke arah lengan kanan yang menyelonong ke belakang ini. Lengan kiri Kibing sudah buntung jadi lengan baju kirinya itu kosong dan melambai-lambai, sedikit pun tiada kesempatan untuk membantu mengganti posisi atau menggunakan tenaga. Apalagi gerak jurus tangan kanan ini juga telah dilancarkan penuh dan sukar ditarik pulang atau dirubah lagi, dalam keadaan yang gawat itulah, terlihat betapa lihai dan kenyataan bahwa Kisantai Hiyap yang kenamaan sebagai tokoh silat kelas wahid, bukanlah omong kosong belaka. Dalam menghadapi bahaya sedikit pun dia tidak menjadi gugup, ujung pedangnya mendadak menyelonong tiba terus membacok miring memapas ke belakang batok kepala Huntai Sian Chu. Tepat sekali memotong ikat kepala di atas sanggul Huntai Sian Chu, di mana angin pegunungan menghembus keras, seketika rambut panjang Huntai Sian Chu jatuh terurai dan melambai-lambai. Meskipun agak terkejut Huntai Sian Chu tidak menjadi gugup, gerak pedang menjadi sedikit lambat terus menyontek miring ke atas, belet pedangnya juga berhasil memapas ujung jubah kibing. Tanpa berjanji lagi mereka berdua lantas loncat mundur ke belakang. Saat inilah yang memang dinantikan oleh Chiu Hao U dan Tian Ih, tapi belum sempat mereka berteriak, gerak langkah kisan Tai Hiap ternyata begitu enteng bagaikan air mengalir dan awan mengembang, secepat kakinya menyentuh tanah tubuhnya terus menubruk tiba lagi, pedang panjangnya membacok miring melancarkan sebuah tipu aneh yang lain dari yang lain. Di mana mata pedangnya memapas lewat dari pinggir kuping Huntai Sian Chu mendadak merobah arah terus menukik membacok turun. Belum sempat Chiu Hao U berseru kejut buru-buru telah ditelannya kembali khawatir mengganggu pemusatan pikiran Huntai Sian Chu. Terdengar Huntai Sian Chu membentak keras tubuhnya terjengkang ke belakang, lalu segesit tupai badannya meloncat ke atas tepat pada waktunya ia menghindar diri dari serangan kibing itu. Sungguh berbahaya dan sangat menguaptirkan sekali. Sampai Chiu Hao U dan lain-lain yang menonton di pinggiran mengalirkan keringat dingin. Begitulah setelah badan Huntai Sian Chu terapung di tengah udara waktu meluncur turun bak sekuntum bunga teratai, tanpa bersuara pedang panjangnya berkelebat berkilauan melindungi badan. Mendadak kibing menyedot hawa dalam-dalam lalu menghardi keras, seluruh tenaganya dikerahkan di atas batang pedang terus diacungkan ke atas. Saat mana badan Huntai Sian Chu tengah meluncur turun dan belum sempat menginjak tanah, terpaksa dia harus tekankan pedangnya untuk menangkis. Sekali ini, karena kibing berada di atas tanah datar gampang meminjam tenaga, kedudukannya lebih kuat, maka begitu kedua pedang saling beradu, kontan pedang panjang Huntai Sian Chu kena terpental miring, posisinya sangat berbahaya. Belum sempat Tian Ih berseru kejut, situasi pertempuran di tengah gelanggang telah berubah lagi. Maklum bahwa dalam hal ginkang Huntai Sian Chu sudah mencapai kesempurnaannya, badannya senteng kapas selemas dahan pohon liu membangi dengan meliuknya tubuh di atas udara itu, sebelah kaki kanannya menendang mengarah metu kiri kibing. Kibing terkejut dan mengegos dengan gugup, namun tendangan susulan dari kaki kiri Huntai Sian Chu juga telah merangsang tiba secepat kilat. Belang dengan tepat menendang pundak kibing, sehingga ia terguling beberapa langkah keluar. Enteng sekali Huntai Sian Chu melayang turun dan hinggap di tanah, serunya, apakah perlu bertanding lagi? Belum lagi kibing menyahut, tiba-tiba bangkas senghut Cio Haou keburu berteriak, Stop! Jangan diteruskan dan dengar penjelasanku. Kisan tai hiap kibing melengak melihat kehadiran Cio Haou ini. Sementara itu Huntai Sian Chu juga sudah melihat Tian Ih, seketika sepasang matanya memantulkan rasa kasih sayang yang mesra, teriaknya penuh perasaan sampai suaranya tersendat, Anak Ih, kau sudah pulang? Tian Ih segera maju sambil menyahut, Ya, anak telah kembali, Bu, Cio Haou ini. Belum Huntai Sian Chu menjawab, Cio Haou telah berkata, Tian Ih, dia inilah kisan tai hiap kibing, lekas kau maju menghadap pada angkatan yang lebih tua. Tian Ih tertegun, ia ragu-ragu karena kibing tadi bertempur melawan ibunya. Tapi di samping sana Huntai Sian Chu lantas membentak, Anak Ih, betapa juga dia seorang angkatan tua yang gagah, perwira, lekas menghadap pada Paman Ki, jangan karena tadi dia telah bertempur dengan ibu mulan tes kau lupakan adat kesopanan. Ketahuilah meskipun tadi kita bertempur sebagai musuh, tapi dia juga salah seorang sahabatku. Mendengar ucapan ibunya ini terpaksa Tian Ih maju memberi hormat serta sapanya, Selamat bertebu Paman Ki. Kibing melenggong, tanyanya pada Huntai Sian Chu, jadi dia adalah putera dari perampok besar itu? Ciu Haou segera menyelak, Kibing, kau tak boleh berkata demikian, dia terima perintah ibunya untuk menghormat padamu, sebab kau adalah sahabat Huntai Sian Chu, mana bisa kau alihkan persoalan lain dalam hal ini? Apalagi kesalahpahaman kalian itu sudah tiba saatnya dibereskan. Biarlah ku beritahu padamu, aku paling jelas mengenai peristiwa itu. Dulu waktu kau mengutungi sebelah tanganmu itu, hakikatnya memang Huntai Sian Chu tidak tahu menahu, semua ini adalah gara-gara ayahnya Tio Tian Ki itu yang mengatur tipu daya, bicara sampai di sini ia menuding ke arah Tian Ih, lalu sambungnya, tapi sekarang Tio Tian Ki sudah meninggal, tidak seharusnya kau timpakan dosa-dosa almarhum kepada mereka yang masih hidup. Bukan saja tidak seharusnya kau salah paham terhadap Huntai Sian Chu, dendam sakit hatimu terhadap Tio Tian Ki juga harus dihapus bicara sampai di sini. Lantas Ciu Haou bercerita tentang bagaimana dengan tipu musliatnya Tio Tian Ki telah mengejar-ngejar dan sampai berhasil mempersunting Huntai Sian Chu. Baru sekarang Ki Bing tersadar dan tahu jelas duduk perkaranya, lekas-lekas ia angkat tangan dan berkata kepada Huntai Sian Chu, sekarang Ciu Haou sudah menjelaskan segala galanya, sungguh aku sangat menyesal banyak tahun ini aku telah salahkan kau secara semena mena betapapun kau harus memaafkan kecerobohanku ini. Huntai Sian Chu tersenyum, Sahutnya, bukan saja aku harus memaafkan kau, aku juga harus minta maaf kepadamu. Mengapa tidak? Bagaimana juga Tio Tian Ki adalah suamiku, walaupun yang mengatur tipu muslihat mencelakai kau adalah dia, sebagai istri apa yang telah dibuat oleh suamiku. Aku harus minta maaf untuknya lalu ia membungkuk tubuh memberi hormat sedalam-dalamnya kepada Ki Bing. Segala peristiwa dalam dunia ini paling ditakuti kalau salah paham semakin dalam, sekarang kesalahpahaman itu sudah dapat diatasi dan sudah dijelaskan duduk perkaranya. Secara gamblang dan berbesar jiwa, Huntai Sian Chu mau memintakan maaf akan dosa-dosa Tio Tian Ki almarhum, maka lega dan lapanglah perasaan Ki Bing, apalagi selama ini memang dia sangat menghargai Huntai Sian Chu, maka segera ia membalas hormat juga, Ujarnya, Huntai Sian Chu, kau juga tidak perlu minta maaf, yang harus disesalkan adalah kebodohanku, sampai sedemikian gampang aku kena pancing dan dipermainkan oleh Tio Tian Ki. Tapi kau sendiri juga telah kena dikelabui, seumpama kau tidak menikah dengan dia, kau takkan hidup kesepian mengasingkan diri di puncak pegunungan sini menyanyiakan masa remajamu yang sangat berharga. Huntai Sian Chu tersenyum getir, katanya, meskipun kita suami istri tidak dapat hidup rukun dan bahagia sampai di hari tua, tapi pertemuan kita ibu beranak ini sudah cukup menambal kesenangan hidupku di hari tua ini. Melihat Huntai Sian Chu masih mengukui pendapatnya dulu, Ki Bing menghela nafas, katanya, betapapun kita ini sahabat lama, pengalaman hidup masing-masing menyerupai impian belaka. Untuk selanjutnya yayarlah nama kisah Tai Hiap ini terpendam di telan masa, aku tidak akan muncul di dunia ramai. Silakan, silakan. Ciu HOU segera maju menarik Ki Bing, katanya dengan nada berat, tidak peduli perjodohanmu dengan Huntai Sian Chu telah dirusak dan dikacaukan oleh Tio Tian Ki. Tapi sekarang kalian sudah saling memaklumi dan saling maaf, persahabatan lama harus dipulihkan dan dijalin kembali. Jadi sekarang setelah mereka ibu beranak dapat berkumpul kembali, pertemuan yang mengembirakan ini harus dirayakan, mana bisa kau mau tinggal pergi begitu saja. Sedikitnya kau harus menginap beberapa hari di sini, jangan kata lain persoalan, aku Ciu HOU terhitung kenalan kentalmu, apalagi setelah sekembalimu ini kau hendak memendam diri kapan kita dapat bertemu kembali, betapapun kau harus menunggu dan berkumpul gembira beberapa hari di sini. Huntai Sian Chu juga lantas ikut bicara sambil tersenyum simpul, Ki Bing, ucapan Ciu HOU memang benar, tinggallah beberapa hari di sini, aku harus mengundang kau menikmati arak kegirangan. Ki Bing tertegun heran, tanyanya, apakah kau mengundang aku minum arak kegirangan, siapa yang bakal menikah? Minum arak kegirangan anakku ini kata Huntai Sian Chu sambil menuding Tian Yi. Ucapan Huntai Sian Chu ini bukan saja membuat Ki Bing tertegun, Tian Yi sendiri juga melengah kaget, katanya, ibu, aku sudah bersumpah sehidup semati dengan Li Hang Gi, lalu siapakah yang bakal kau ambil sebagai menantu habis berkata ia melirik ke arah Chia In Hun. Menurut dugaan Tian Yi, pastilah Huntai Sian Chu menjodohkan Chia In Hun kepadanya. Siapa tahu di luar sangkanya terdengar Huntai Sian Chu tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya, anak Yi, maksud hatimu masa aku tidak dapat menyelaminya. Ketahuilah bahwa Pak Man Chu telah bersusah payah mewakili kau mengundang datang Nonali. Kemari, juga murid tunggal ayahmu itu sudah diajak kemari pula demikian Huntai Sian Chu memberi keterangan. Lalu ia berpaling ke arah Chia In Hun dan berkata lagi, silakan mereka keluar untuk menghadap Padaki dan Chiu Duwalo Chiam Puel. Tak lama kemudian pandangan Tian Yi terasa terang terbelalak, tampak dengan langkah yang gemulai selemas dahan pohon Li Uli Hang Gi berjalan keluar sambil menunduk malu-malu. Di belakangnya ikut keluar Hei Siing, tapi sekarang berwajah terang tidak seperti orang gila lagi. Tak tertahan lagi segera ia mengajukan pertanyaan, apakah ibu yang menyembuhkan penyakit Hei Siing itu? Hun Tai Sian Chu mengjeleng kepala, sahutnya, masa aku ada kemampuan itu, pamantumu itu yang menyembuhkan. Segera Tian Yi bertanya lagi, lalu di mana sekarang pamantumu belum lama anak berpisah dengan dia, masakan sudah begitu banyak urusan yang telah dikerjakan. Hun Tai Sian Chu tersenyum geli, ujarnya, selamanya memang dia bekerja secara misterius, ini tidak perlu diherankan lagi. Sekarang dia tengah menuju ke botoh mewakili aku mengundang Nisi kecil kemari, menurut perhitungan dalam jangka tiga hari ini pasti mereka sudah tiba di sini. Segera terbayang dalam benaktian ia akan gadis berkabung yang membawa kayu perabuan itu. Sebab wajahnya seperti pinang di belah dua mirip betul dengan Li Hang Gi, maka tanyanya lagi, Bu, buat apa kau undang dia kemari? Bukankah dia sampai di sini ia ragu-ragu? Untuk melanjutkan kata-katanya. Lagi-lagi Hun Tai Sian Chu terkekeh tawa, ujarnya, ada sesuatu hal yang tidak kau ketahui, justru karena perbuatan ayahmu semasa hidup itu, aku sebagai istrinya harus berusaha untuk menyelesaikan dan menghimpas semua dosa yang tertunggak selama ini, supaya tidak terlalu berlarut dan mempengaruhi angkatan muda yang akan datang. Walaupun nisi kecil itu jauh-jauh meluruk datang kemari hendak menuntut balas terhadap payahmu, namun terhadap kau dia pernah mengulurkan tangan melindungi jiwamu, apalagi anak ini juga harus dikasihani, aku berhasrat mengambilnya sebagai putri angkatku, untuk menuntunnya ke arah jalan yang benar supaya tidak menimbulkan bibit bencana bagi masyarakat. Mendengar penjelasan care penyelesaian ini, sungguh girang tian ih bukan kepalang, serunya riang, Bu, care penyelesaian begini adalah yang paling tepat, hanya aku khawatir nisi kecil terlalu mengukumi akan dendam sakit hatinya, dan tidak mau menurut. Hun Tai Sian Chu tersenyum walas asih, katanya, aku menghadapinya dengan kejujuran hanya dengan kejujuran lah dapat menundukan orang, kupikir nisi kecil itu sangat pintar tentu dia dapat membedakan antara buruk dan baik, kau tunggu dan lihatlah perkembangannya. Sikap Hun Tai Sian Chu yang halus dan walas asih penuh pengertian ini bukan saja membuat tian ih tunduk, para hadirin yang lain juga merasa terharu akan kebaikan hatinya. Terutama kisah Tai Hiap Ki Bing lebih menyesal dan terketuk sanuberinya akan sepak terjangnya tadi yang berangasan, maka segera ia berkata dengan penuh ketekadan, Hun Tai Sian Chu, kita adalah sahabat lama, selama ini aku belum pernah menghadapimu secara terhormat. Sekarang yayarlah aku membayar hutang-hutangku itu bagaimana? Hun Tai Sian Chu tersenyum, sahutnya, hakikatnya kau tidak membuat kesalahan apa-apa. Terhadap aku, kalau terjadi pertempuran tadi itu karena kesalahpahaman, tidak perlu kau menghukum dirimu sendiri. Sungguh aku bersyukur akan jiwamu yang besar dan bijaksana ini, demikian kata Ki Bing, tapi hari pernikahan tian ih sudah diambang pintu, biarlah aku yang menjadi orang tua bersenang-senang, mengundang para sahabat dunia persilatan yang sealiran untuk ikut merayakan pernikahan ini, bagaimana pendapatmu? Ciu Hao U segera ikut bicara, pernikahan tian ih ini adalah urusan besar memang seharusnya dirayakan secara besar-besaran. Supaya semua sahabat di dunia persilatan mengetahui meskipun Tian Ki dulu bejat dan banyak dosanya, tapi anak istrinya adalah dari aliran lurus yang gagah perwira, dapat memberdakan antara benar dan buruk, sekaligus kita dapat mencuci pandangan dan pendengaran umum. Pertandingan silat antara Hun Tai Sian Chu dan Kisan Tai Hiap Ki Bing ini merupakan pertandingan silat tingkat tinggi yang jarang terjadi selama puluhan tahun akhir-akhir ini hidup atau mati dapat ditentukan dalam satu gebrakan saja dan susah diduga. Chia In Hun sendiri selama ini sangat menguatirkan keadaan Hun Tai Sian Chu. Sekarang setelah damai dan suasana diliputi persahabatan yang akrab keadaan menjadi tenang dan menyegarkan badan. Terutama terlihat Tian Ih dan Li Hang Gi duduk di pinggiran sana penuh mesra kasih. Hati kecilnya menjadi girang-girang duka. Girang karena gurunya sudah rujuk kembali dengan musuh besar serta sahabatnya, juga duka karena sampai saat itu hari depannya masih terkatung-katung, sebelum ini besar harapannya dirinya bisa menikah dengan Tio Tian Ih. Tapi sekarang tambatan hatinya itu sudah bakal menjadi menantu keluarga Li, tiada harapan lagi bagi dirinya dalam soal perjodohan ini, tak tertahan lagi air mat mengalir deras saking duka. Mendadak terdengar Hun Tai Sian Chu berseru keras, In Hun, kau tidak perlu berduka hari depanmu. Gurumu sudah mengaturnya dengan sempurna, lalu dia panggil Hai Sieng dan Chia In Hun menghadap berdiri berendeng di hadapannya, katanya penuh perasaan, Hai Sieng adalah murid tunggal suamiku almarhum, sedang In Hun adalah murid tunggalku pula, usia kalian sembabat, yang pria gagah tampan, yang perempuan ayu jelita, merupakan pasangan yang setimpal dan cocok, ku kira perjodohan ini dapat dirangkapkan. Mendengar dirinya bakal mempersunting istri demikian cantik, sungguh girang Hai Sieng bukan kepalang seperti putus lotre beberapa juta, cepat-cepat ia berlutut menyembah kepada Hun Tai Sian Chu nyatakan terima kasih sebesar-besarnya. Sekilas Chia In Hun melirik ke arah Sieng, meskipun tidak setampan dan segagah Tian Ih, tapi juga seorang pemuda yang cukup ganteng dan mengenal cinta kasih. Diam-diam ia membatin, rasanya juga tidak sia-sia aku menikah dengan dia, maka ia juga berlutut dan menyembah di hadapan Hun Tai Sian Chu menyatakan terima kasih akan karunia ini. Suasana menjadi tambah semarak dan riang gembira. Terutama Hai Sieng yang paling girang dapat mempersunting seorang istri yang cantik kerupawan. Malam itu Hun Tai Sian Chu mengadakan perjamuan sekedar merayakan kabar gembira ini. Hari kedua, Ki Bing menulis puluhan undangan yang segera disebar mengundang tokoh-tokoh silat yang kenamaan di berbagai tempat. Tiga hari kemudian, di bawah gunung Hun Tai Sian mendatangi sebuah kereta gandeng yang riyat teriut mendaki ke atas puncak, orang yang berjalan di depan kereta ternyata bukan lain adalah tuyung adanya. Kebetulan Chia Inhun dengan calon suaminya Hai Sieng sedang iseng dan Tamasha melihat-lihat pemandangan dan mencari angin, dari kejauhan segera mereka berteriak memanggil, Pamantu Hai Sieng juga segera berlari menghampiri. Waktu sudah dekat begitu ia melihat di atas kereta duduk seorang gadis yang cantik bakbida dari berwajah mirip benar dengan Li Hang Gi, ia menjadi kesengsam dan heran serta garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, tanyanya keheranan kepada Chia Inhun, Bukankah Nonali tadi berada di rumah? Bagaimana bisa dia datang dari bawah gunung? Belum lagi Chia Inhun menjawab, terdengar tuyung sudah bergelak tertawa terpingkal-pingkal, katanya, si Ing, coba kau lihat tegas, siapakah dia? Dengan cermat dan seksama si Ing dan Inhun melihat lebih tegas lagi, namun masih belum dapat membedakan, siapakah dia sebetulnya? Tapi dari gerak-gerik tuyung yang melucu itu sedikit banyak mereka sudah dapat menduga bahwa gadis di atas kereta ini pasti bukan Li Hang Gi adanya. Melihat kedua muda-muda ini berdiri melonggo saja, baru tuyung memberi penjelasan, dia adalah Nisi kecil itu. Lekas kalian laporkan kedatangannya kepada Hun Tai Sian Chu, katakan bahwa aku berhasil mengundang Nisi kecil kemari. Oh, kiranya Nisi kecil, Chia Inhun berjingkrak dirang terus putar tubuh lari sekencang-kencangnya bergandeng tangan dengan Hai Si Ing, memberi laporan kepada Hun Tai Sian Chu. Tak lama kemudian semua orang sudah sampai di Hun Tiong Hek. Pertama-tama Tian Ih yang menyambut di luar pintu. Begitu melihat kehadiran Tian Ih ini, kontan Nisi kecil tertegun dan berdiri melonggo. Chiu Yung tertawa besar, serunya, aku tidak ngapusi kau bukan. Nisi kecil membalasnya dengan senyuman manis terus loncat turun dari atas kereta untuk bertemu dengan Tian Ih. Setelah memberi hormat segera Tian Ih berkata, ibuku sudah menanti di kamar belakang, masih ada lagi Chiu Hao U dan Kibing Dualo Chiam Pua juga berharap bertemu dengan kau, lalu dia berjalan di depan membawa Nisi kecil ke ruang belakang. Dalam pada itu Hun Tai Sian Chu, Kibing dan Chiu Hao U juga sedang berjalan keluar menyambut, terutama Hun Tai Sian Chu dengan kasih sayang segera ia genggam kedua tangan Nisi kecil serta katanya welas asih, nak, perjalanan yang jauh ini tentu melelahkan sekali. Waktu Nisi kecil masih berada di botoh, Chiu Yung sudah menjelaskan asal usul serta serangkaian usahanya yang melerai permusuhan dendam sakit hati yang ditanam oleh suaminya, maka begitu mendengar ucapan Hun Tai Sian Chu yang halus penuh kasih sayang, seketika ia teringat akan ayah bundanya, tak tertahan lagi air mata mengalir deras. Hun Tai Sian Chu menghela nafas panjang, lalu katanya berpaling ke arah Chiu Yung, Apakah kau sudah jelaskan maksud hatiku kepadanya? Aku sudah menjelaskan kepada Nisi kecil, Sahut Chiu Yung, dan lagi dia sudah tahu bahwa Tian Ih ternyata adalah putra tunggalmu. Sebelah tangan Hun Tai Sian Chu menyekal pergelangan tangan Nisi kecil sedangkan tangan yang lain menyekap lengan Tian Ih, katanya kepada Nisi kecil dengan suara haru tersendat, balas-membalas tentu tiada akhirnya, dendam sakit hati dari angkatan tua biarlah dibawa ke liang kubur oleh mereka, kalian dari angkatan muda biarlah angkat saudara di hadapanku saja. Nisi kecil, aku dapat menganggapmu sebagai putri kandungku sendiri. Apalagi aliran agamamu. Di luar perbatasan itu hakikatnya bukan bersumber dari aliran yang lurus, kembalilah ke jalan benar dan pelajarilah ilmu sejati dari golongan lurus. Nisi kecil manggut-manggut sambil berlinang air mata, Sahutnya, dapat berjumpa dengan ke orang tua, benar-benar merupakan keberuntungan si Oli, aku, yang besar. Seakan menyingkap kabut, aku melihat langit yang terang, besar benar rejekiku ini. Sungguh girang Hun Tai Sian Chu hari ini, susah dilukiskan dengan kata-kata, segera ia duduk di kursi kebesarannya menerima sembah sujud dari Nisi kecil. Sejak saat itu ia ketambahan seorang putri angkat. Demikian juga segera Tian Ie bersama Li Hang Gi maju memberi selamat kepada Nisi kecil. Baru sekarang Nisi kecil berkesempatan melihat wajah Li Hang Gi yang benar-benar mirip dengan wajahnya. Maka dia membatin dalam hati, tak heran Tian Ie pernah kesalahan mengira aku adalah calon istrinya ini. Beberapa hari kemudian, para tokoh-tokoh silat kenamaan yang diundang sudah berduyun-duyun berkunjung ke atas Hun Tai San, untuk mengikuti perjamuan pernikahan Tian Ie dengan Li Hang Gi serta Hei Siing dengan Chia In Haun. Kalau semua hadirin bergembira makan minum dengan riangnya, adalah Sohoan di sebelah sana tiada selera menyikat hidangan di depannya. Kiranya sejak pertemuan pertama kali dulu serta pengalamannya di dalam gedung bobrok di atas Gun Oling itu, Siang-siang hatinya sudah tertambat oleh Tian Ie, diam-diam ia sudah berkeputusan dalam hati untuk menikah dengan dia. Tapi sekarang pemuda pujaannya menjadi suami Li Hang Gi, bahwasannya hati perempuan rada dengki dan jelus, belum perjamuan selesai dengan alasan mabuk arak diam-diam ia tinggalkan perjamuan. Setelah perjamuan bubar baru diketahui dia tengah menangis di belakang pohon di luar sana, menangis karena cintanya tidak terbalas. Terpaksa Soh Tiong harus memujuknya dengan susah payah. Beberapa hari kemudian sejak pernikahan itu, Tian Ie menghadap ibunya dan mengutarakan maksudnya hendak mengembalikan kedua butir mutiara yang dicuri oleh tuyung dari gudang harta di istana raja itu, langsung diserahkan kepada petugas bayangkara di kota raja serta dijelaskan duduk perkara sebenarnya. Maka sejak hari itu setelah semua perkara dapat dibereskan, karena terbukti tidak bersalah Lim Hon dilepas keluar dari penjara. Karena dengan relah hati Tian Ie mau menyerahkan kembali barang-barang pusaka, atas kebijaksanaan seng raja segera Tian Ie dianugerahi sebuah pangkat bayangkari kelas 1 tituler, serta memberikan piagam penghargaan. Tamat.